safrudin prawironegoro mungkin dari kalian banyak yang tidak mengetahui siapa itu safrudin prawironegoro sosok yang menjadi sang presiden yang terlupakan safrudin prawironegoro lahir di serang banten 28 februari 1911 dia adalah seorang pejuang kemerdekaan menteri gubernur bang indonesia wakil perdana menteri dan pernah menjabat sebagai ketua setingkat presiden pemerintahan darurat republik indonesia atau disingkat pdri masa kecil safrudin memiliki nama kecil kuding yang berasal dari kata udin pada nama safrudin ia memiliki darah keturunan banten dari pihak ayah dan minangkabau dari pihak ibu buyutnya dari pihak ibu sultan alam intan masih keturunan raja pagaruyung di sumatera barat yang dibuang ke banten karena terlibat perang padri ia menikah dengan putri bangsawan banten melahirkan kakeknya yang kemudian memiliki anak bernama radin arsyad prawirat maja ayah safrudin bekerja sebagai jaksa tetapi cukup dekat dengan rakyat dan karenanya dibuang oleh belanda ke jawa timur safrudin menempuh pendidikan ELS pada tahun 1925 dilanjutkan ke Mulo di Madiun pada tahun 1928 dan AMS di Bandung pada tahun 1931 pendidikan tingginya diambil di Rech Soren School sekolah tinggi hukum di Jakarta sekarang fakultas hukum Universitas Indonesia pada tahun 1939 dan berhasil melegal Master in the Rech Ten saat ini setara dengan magister hukum awal mula terjadinya pemerintahan darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948 dimana militer Belanda melancarkan agresi militer kedua di Yogyakarta dimana saat itu Yogyakarta sudah menjadi ibu kota Indonesia operasi militer bersandi operati kerai operasi gagak operasi ini memiliki tujuan utama yaitu membunuh Soekarno dan dalam waktu singkat militer Belanda berhasil menduduki Yogyakarta sadar jika kejadian itu sangat membahayakan pemerintahan Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta segera melakukan sidang kabinet kilat yang menghasilkan dua keputusan pertama Soekarno dan Hatta tetap tinggal di Yogyakarta meski menghadapi risiko penangkapan kedua memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Safruddin Prawironegoro yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan dan pemerintah darurat Soekarno dan Hatta mengirim telegram kepada Mr. Safruddin Prawironegoro isi telegram tersebut berbunyi kami Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 pukul 6 pagi militer Belanda telah melakukan agresi ke ibu kota Yogyakarta jika dalam keadaan pemerintahan tidak dapat menjalankan kewajiban lagi maka kami menguasakan atau menunjuk Mr. Safruddin Prawironegoro Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk pemerintah daerah di Sumatera namun operasi rahasia tersebut tidak berjalan dengan mulus karena sudah hadir saksi dari delegasi Komite Tiga Negara KTN yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia untuk memantau perjuangan kemerdekaan Indonesia Belanda pun mengubah rencana untuk menawan Soekarno-Hatta Sahrir dan Agus Salim ke Brastagi dan Bangka telegram itu tak pernah sampai ke tangan Safruddin Prawironegoro lantaran batasannya komunikasi pada saat itu namun kabar agresi militer Belanda di Yogyakarta segera menyebar cepat melalui siaran radio sampai pula ke telinga Safruddin Prawironegoro begitu ia mendengar militer Belanda berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta bersamaan dengan penyerangan terhadap Yogyakarta pada 19 Desember 1948 pagi Belanda juga melancarkan aksi militer di Sumatera melihat keadaan sangat genting Safruddin tidak tinggal diam pada sore hari Safruddin bersama panglima militer seluruh Sumatera Kolonel Hidayat berinisiatif menemui Gubernur Sumatera yaitu Mister Toku Muhammad Hasan di rumahnya dekat Ngarai Sianok Bukit Tinggi mulanya Toku Hasan menolak gagasan Safruddin sebagai ahli hukum sarjana Toku Hasan mempersoalkan segi yuridis gagasan Safruddin apalagi ternyata Safruddin dan para pemimpin Republik di Sumatera baik sipil maupun militer tidak ada seorang pun yang memegang mandat dari presiden dan wakil presiden untuk membentuk suatu pemerintahan diskusi pun berjalan alot yang akhirnya tanggung jawab terhadap kelanjutan perjuangan dan eksistensi Republik mengatasi pertimbangan yuridis ketika senja makin larut Toku Hasan mengumumkan hasil perundingan dengan Safruddin dan Hidayat kami tetapkan bahwa yaitu Sumatera yaitu di Bukit Tinggi pada tanggal 19 Desember 1948 jam 6.00 sore telah dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan Ketua Mr. Safruddin Prawironegoro dan Wakil Ketua Mr. T.M. Hasan atas usaha pemerintah darurat Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia Perjanjian Romroyen mengakhiri upaya Belanda dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta pada 13 Juli 1949 diadakan sidang PDRI dengan Presiden Soekarno Wakil Presiden Muhammad Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli di Jakarta seusai menyerahkan kembali kekuasaan pemerintah darurat RI ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri RI pada tahun 1949 kemudian sebagai Menteri Keuangan antara tahun 1949 sampai 1950 selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta pada bulan Maret 1950 ia melaksanakan penguntingan uang dari nilai 5 RP5 ke atas sehingga nilainya tinggal separuh kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Safruddin Safruddin kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Sentra Indonesia yang pertama pada tahun 1951 sebelumnya ia adalah Presiden Direktur Javanse Bank yang terakhir yang kemudian diubah menjadi Bank Sentral Indonesia keterlibatannya dalam PRRI pada tahun 1958 Pemerintahan Revolusional Republik Indonesia PRRI didirikan di Sumatera Tengah akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh komunis terutama PKI yang semakin menguat Safruddin diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI dan kemudian membentuk Kabinet Tandingan sebagai jawaban atas dibentuknya Kabinet IR Juanda di Jawa tetapi PRRI tetap mengakui Soekarno sebagai Presiden PRRI karena ia diangkat secara konstitusional PRRI segera ditumpas oleh pemerintahan pusat hingga pada bulan Agustus 1958 perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI keputusan Presiden RI nomor 449 garis miring 1961 kemudian menetapkan pemberian amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan termasuk PRRI berdamai dengan sejarah Safruddin Prawironegoro meninggal pada 15 Februari 1989 dimakamkan di Tanah Kusir Jakarta Selatan dalam satu kesempatan panitia satu abad Mr. Safruddin Prawironegoro 1911 sampai 2011 meluncurkan buku biografi Mr. Safruddin Prawironegoro Presiden atau Ketua PDRI menurut ketua panitia Andi Ma Petahang fatwa bahwasannya peringatan satu abad Safruddin Prawironegoro bertujuan agar rakyat Indonesia terutama kaum muda yang relatif tidak begitu mengenal sosok dan kiprahnya menjadi lebih mengenal Safruddin sebagai tokoh perjuangan kemerdekaan kami mengajak seluruh rakyat Indonesia agar berdamai dengan sejarah ujarnya apalagi pemerintah telah menetapkan tanggal 19 Desember sebagai hari bela negara kini Safruddin Prawironegoro sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional hal ini membuat kita terutama generasi muda berdosa jika tidak menghargai jasa-jasa beliau yang sangat penting berkenaan dengan penyelamatan republik ini dari kekosongan kekuasaan sekian biografi singkat dari Safruddin Prawironegoro apabila ada kesalahan mohon dimaafkan sekian terima kasih terima kasih terima kasih